Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Nusantara Salam sejahtera untuk sahabat seluruh Indonesia Semoga kita selalu sihat semuanya ya Saya bersama Mas Jupri Dari Desa Bitingan Kecamatan Saleh Kabupaten Rembang Dan ini Mas Indonesia Saya berada di Pendopo Wahyu Kopi Mas Bisa diceritakan mungkin Mas Tentang Pendopo Wahyu ini Gimana ceritanya ini? Awalnya kan kita ada bangunan yang Gak terbengkal ya Gak terurus Terus akhirnya kita punya ide Punya kekasan Kalau kita itu Ada angan-angan Membuat Cafe Atau kedai Yang terinspirasi dari Kepunggar Jandi Jogja, Kulonfok Cerita awalnya begitu ya Jadi ada sebuah Aset lah ya Aset desa Aset desa Yang belum dioptimalkan Secara serius Sedangkan Jenengan Itu Punya unek-unek Wah ini bohiman ini Dengan adanya Potensi itu akhirnya Tapi kita mau ngapain Akhirnya jalan-jalan lah Ke Kulonfok Melihat sebuah cafe Bernama Ingkar Jandi Ya Ya jadilah Seperti ini Terutama Emang kan Kita itu Diutamakan itu Di pemberdayaan Masyarakat Mas ya Terus ya Ini kan kegiatan positif juga Gak tau Langkah baiknya Kita Cut Seruput kopi Jadi corongono mas ya Pendopo wahyu itu kan berangkat dari situ Kalau kita melihat Sumber daya alamnya Disini Bagus kan Potensinya luar biasa Dan kita itu Gak cuma satu kan Kita itu ada Gunung wahyu Ada tebing recot Yang tempat camping itu ya Tempat camping itu Wahyu Montan itu Memang daya minat khusus Yang gak Kalau di soal perekonomian Lambat Misalkan wisata minat khusus Jadi Kalau ini Kalau ini Bener-bener Waze berjalan Kita kan Akan cepat Di perputaran ekonomi mas Terus yang lain Suatu saat akan mengikuti Seperti tebing recot Kan Itu kan Itu kan Memang lebih cocok itu Suatu saat itu Dibuat Panca tebing Pendopo wahyu ini Optimalisasi dari pengelola bagaimana Cara mengoptimalkan Sehingga dikenal masyarakat Ini kan bagian dari potensi Menurut Anda bagaimana Ya Terutama kita yuk Memperkuat SDM kita Terus yang kedua kita harus Banyak-banyak cari Teman-teman atau Bantuan atau Support Dari beberapa pengelola wisata yang dirembang Ini terbilang baru mas ya Baru Baru Tiga minggu sekarang Tiga minggu dan Belum grand Belum grand opening Masih soft opening Masih soft opening Ketika Apa para pengunjung datang kemari Apa yang ditawarkan dari pendopo wahyu ini Ya terutama kan Terutama kan ya itu Kita Pengunjung Itu mas Dapat view yang menarik Nongkron disini kan Dapat view ya Saat ini ya mungkin kita Cuma bisa menjual view ya Masih dalam pengembangan Emang kalau di dalam sini Dalam jugli ini Kita belum ada nuansanya Kalau di outdoornya itu Viewnya menarik mas Soalnya ini kan di apit gunung ya Ini kan karena malam hari Jadi kita tidak nampak Tapi kalau dilihat Kanan kiri gunung Kanan gunung Depan gunung Artinya kan kita Berada di Lereng gunung Dan itu menarik ya Menarik Suhunya pun kalau sekarang Jam setengah tujuh malam Kira-kira berapa Celcius ini ya Saya merasa kedinginan soalnya Perlu penghangat tubuh ini Biasa aja Udah terbiasa sih Kicauan burung Kemudian orang perkotaan itu kan Sudah bising dengan Polusi udara Dengan Deru Kenal pot Sedangkan disini itu Kita benar-benar Dimanjakan oleh Potensi alami luar biasa Untuk layanan disini mas Saat ini kita ya Cuma menu-menu Makanan ringan sih Belum hidangan berat Soalnya kan ya itu Masih dalam perkembangan Jadi pelan-pelan mas Tapi sejauh ini ya Itu pengunjungnya Kisaran berapa sampai berapa Perhari Perhari sekarang dari Selama tiga minggu ini Selama tiga minggu Rata-rata ya mas Rata-rata perhari Kita sudah Hampir lima puluhan Perhari ya Perhari lima puluhan Sabtu atau bukan Bisa sampai seratus Itu dari pihak luar Udah pengunjung dari luar Bukan pengunjung asli Desa Bitingan sendiri Semoga pendopo wahyu ini Bisa mewarnai Pariwisata lokal Di Kabupaten Rembang Di tengah menjamurnya Wisata-wisata lokal yang lainnya Banyak sekali loh ya Di Kabupaten Rembang Banyak sekali Kemungkinan ya Setiap desa Suatu saat ini Bikin wisata mas Kayaknya sudah begitu malah Terima kasih mas Jubri ya Semoga kiranya nanti bisa Apa ya Bisa mewarnai Wisata lokal Di Kabupaten Rembang Artinya apa Perekonomian masyarakat pun Akan meningkat Salam Nusantara Sampai jumpa di Plesir Nusantara Selanjutnya Sampai jumpa di